Berita terbaru di Turki Itu keputusan yang diberikan oleh pemerintah Turki pada 1 Maret 2021 Seperti apa sih beritanya? Tete akan berbagi dengan kalian Tapi tentunya untuk kalian yang baru saja datang ke channelnya Tete Tentunya mau dong kalau subscribe dulu ya Subscribe kan gratis Kalian tinggal tekan subscribe-nya Kemudian tekan loncengnya Teng-Teng Agar notifikasi video-video Tete selanjutnya itu kalian tidak akan terlewatkan Dan untuk yang sudah subscribe makasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali dengan Tete Sari Turki disini Tete sangat berharap kamu disana tentunya selalu bahagia Dan tentunya selalu mengikuti protokol kesehatan Karena sehat itu mahal banget Sekalipun kalian punya uang banyak Kalau sakit tetap aja rasanya gak enak gitu ya Nah sebentar ya Sekarang nih Tete sedang fokus Sedang melihat perkembangan terjadi di Turki Karena kita sedang menunggu berita terbaru di Turki apa nih Karena beberapa hari kebelakang ini Kita sering mendapatkan berita-berita apa ya Yang simpansir seperti apa Nah ini Tete sedang memperhatikan apa keputusan yang diberikan pemerintah Turki untuk masyarakatnya Nah Bentar ya Nah oke Akhirnya Tete dapat berita nih Udah dilihat beritanya seperti apa Nah Tete ingin berbagi sama kalian nih Ini adalah berita terbaru di Turki Itu keputusan yang diberikan oleh pemerintah Turki pada 1 Maret 2021 Seperti apa sih beritanya Tete akan berbagi dengan kalian Tapi tentunya untuk kalian yang baru saja datang ke channelnya Tete Tentunya mau dong kalau subscribe dulu ya Subscribe kan ini gratis Kalian tinggal tekan subscribe-nya Kemudian tekan loncengnya Teng-Teng Agar notifikasi video-video Tete selanjutnya itu kalian tidak akan terlewatkan Dan untuk yang sudah subscribe Makasih ya Tete akan menunjukkan gambar peta kepada kalian semua Kenapa gambar peta harus ditunjukkan ke kalian Karena ini akan berhubungan dengan kebijaksanaan Pemerintah Turki memberikan pengumumannya seperti apa Jadi untuk kalian tolong diikuti video ini sampai selesai Agar informasi yang Tete berikan itu tidak terjadi kesalahpahaman tentunya Oke Sebelum Tete menerangkan tentang peta ini Tete harus memberitahukan dulu kepada kalian bahwa Di Turki ini semenjak tahun 2020 itu Beberapa tempat atau perekonomian atau bisnis itu ditutup setelah Peningkatan atau penyebaran COVID-19 itu sangat tinggi di Turki Jadi semenjak bulan 3 Yaitu bulan Maret 2020 itu Sudah banyak bisnis yang ditutup oleh pemerintah Turki Termasuk anak sekolah pun harus online di rumah Dan itu mungkin berlaku untuk dunia tentunya Nah setelah itu Pada bulan Juni atau Juli Mulai dibuka tutup buka Istilahnya atau sedikit gitu yang bekerja Sudah dicoba tapi ternyata meningkat kembali Yang terjangkit COVID-19 nya Sampai penaltinya pada tanggal 1 Desember Pemerintah Turki menutup semua ekonomi atau bisnis Yang melibatkan orang banyak Termasuknya perhotelan di bagian spa Kemudian spot center Sekolah-sekolah dirumahkan saja Kemudian pekerja-pekerja pun Sekarang mulai dirumahkan sebagian Jadi yang bekerja sedikit Dan itu dimulai pada tanggal 1 Desember Sampai akhirnya Februari Dan diberlakukannya lockdown Pada Sabtu Minggu Jadi Jumat Malam Sabtu Minggu lockdown Baru bukannya Senin Pagi Itu setiap akhir Jadi setiap weekend Kemudian Kita pun terkena jam malam Jadi maksimal bahwa kita boleh keluar Atau beraktifitas itu Hanya sampai jam 9 malam saja Dan kemudian ada peraturan Untuk orang tua yang lanjut usia Juga untuk anak-anak Ada pembatasan waktu jam keluar Nah inilah pengumuman yang diberikan Pemerintah Turki Kepada kita semuanya Karena berdasarkan Nanti bisa dilihat di peta ini Kenapa peta Turki itu Ada yang merah Ada yang kuning Ada yang orange Juga ada yang biru Itu menandakan Masyarakatnya yang terkena Penyakit COVID-19 Jadi pemerintah Turki Berdasarkan melihat Dari peta tersebut Ternyata alhamdulillah Sudah mulai sedikit Yang terjangkit Walaupun belum bebas semuanya Akhirnya pemerintah Turki Memberikan pengumuman Bahwa lockdownnya Mulai dikurangi Dari Sabtu Minggu Lockdownnya hanya Hari Minggu saja Yang akan dibuka Senin pagi Jadi lockdownnya Sudah dibuka oleh pemerintah Turki Untuk hari Sabtunya Kemudian kedua Mulai tempat-tempat umum itu dibuka Contohnya seperti restoran Lestoran itu dibuka Dengan ada jamnya Dari pagi jam berapa Sampai sore jam berapa Tapi Dengan pembatasan kunjungan Jadi selama ini Kalau restoran itu buka Kita hanya take away saja Jadi hanya pesan saja Secara online Ataupun take away Ataupun datang langsung ke tempatnya Tapi dibawa pulang Nah itu mulai sekarang Dibuka Untuk umum Kita pun boleh makan di tempat Dengan satu catatan Bahwa kita tidak boleh makan Stay di sana terlalu lama Jadi kurang lebih 45 menit Kita boleh duduk di situ Setelah itu kita harus keluar Karena giliran Karena memang diperlakukannya Batasan jumlah dari Pengunjung lestoran tersebut Dan juga dari jam mukanya pun Diperketat Nah untuk berikutnya Anak sekolah sudah mulai bertatap muka Termasuk anak yang kuliah itu Sudah normal kembali Dan kemudian Jam malam tetap masih berlaku Sampai jam 9 Terus kemudian Nah baru hari ini Baru hari ini Saya menerima berita Bahwa untuk perhotelan Di sekolah terapis Ataupun Di perusahaan-perusahaan Yang melibatkan orang banyak Sudah mulai dibuka Walaupun itu pun Harus tetap memakai koridor Protokol kesehatan Juga jumlahnya dibatasi Contohnya saya Ternyata alhamdulillah Besok kita sudah bisa Bekerja kembali Tetapi dengan catatan Bahwa kita harus mengikuti Protokol kesehatan Kemudian jumlah dari pekerja itu sendiri Dan tamu pun dibatasi Jadi jam kerjanya pun Jadi semakin singkat Tidak sampai jam 10 malam Tapi kita Cuma sampai jam 6 malam Jam 6 sore aja Dan tidak boleh lebih dari jam 6 sore Jadi pemerintah Turki Sekarang sudah membuka Lebih sedikit Leluasa Tentunya ini sesuatu yang Membahagiakan untuk kami Sebagai tenaga kerja Indonesia Ataupun teman-teman lain Yang memang selama ini dirumahkan Akhirnya alhamdulillah Kita bisa beraktifitas kembali Walaupun belum secara normal Jadi kita istilahnya Bergantian untuk bekerja Tapi itu adalah satu poin Kebahagiaan untuk kita tentunya Dan untuk anak sekolah pun Sudah bisa Sekolah langsung Bisa bertatap buka langsung Kemudian restoran pun sudah buka Jadi seperti ada Apa ya Atmosfer kekuatan Bahwa kita tuh akan Sehat kembali Dunia pun akan Berseri kembali Dan semoga Tambah hari Tambah hari ini Covid-19 ini Akan segera selesai Apalagi dengan adanya Vaksin Semoga semuanya Akan segera selesai Nah itulah berita terbaru Yang terjadi di Turki Dan semoga ini dapat Memberikan informasi Kepada kalian semuanya Khususnya untuk mereka Yang sedang mencari pekerjaan Ke Turki Memang sudah dibuka Tapi belum aktif Jadi untuk lebih berhati-hati Saja Kemudian mungkin untuk kalian Yang mau traveling Ke Turki Sudah mulai Boleh dong Kalkulasi-kalkulasi Atau mulai berencana Mau kemana aja Ke Turki Karena ternyata Sudah mulai perlahan Di beberapa wilayah Itu dalam keadaan zona aman Sebetulnya gak aman 100% Cuman dalam kategori zona oke deh Tidak terlalu merah Jadi tidak terlalu berbahaya Walaupun demikian Tetap kami menyarankan Dimanapun kalian Sekalipun kalian negatif COVID-19 Alangkah baiknya Mengikuti tetap protokol kesehatan Jadi teman-teman Itulah informasi terbaru Dari Turki Yang memang sedang hangat-hangatnya Terjadi di bulan ini Dan memang sangat kita nantikan Jadi berita baik ini Teteh ingin berbagi dengan kalian semuanya Semoga bermanfaat Dan tentunya jangan lupa Subscribe, like, komen Juga bantu send Dan untuk kalian Yang ingin mengetahui Tentang apa saja Tentang Turki Kalian silahkan tinggal tulis Di bawah kolom ini Dan insya Allah Kami akan mencoba Mencari informasinya Dan akan Kami berikan kepada kamu disana Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Pada video-video berikutnya Sampai jumpa